Hii, apa itu? Kakinya ada banyak banget teman Apa itu ya? Serem banget Oh, ternyata dia adalah binatang berkaki delapan ya teman-teman Sumpah Dafa ada yang tau gak namanya apa ini? Ayo tebak Laba-laba Yap, betul sekali teman-teman Dia adalah Laba-laba ya Video Kak Dafa kali ini membahas tentang Laba-laba teman-teman Yang perlu diketahui adalah Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku Masuk dalam Atropoda dengan dua segmen tubuh Empat pasang kaki tak bersayap dan tak memiliki kaki pengunya Semua jenis Laba-laba dimasukkan ke dalam Ordo Aranai Laba-laba dimasukkan ke dalam kelas Atronida Bersama dengan kalat jengking, ketonggang, pengu yang semua berkaki belapan ya teman-teman Bidang studi mengenai Laba-laba disebut Arachnology Aranai adalah Ordo terbesar dalam Aranatida dan peringkat ketujuh dalam total keragaman spesies di antara seluruh Ordo organisme ya teman-teman Laba-laba dapat ditemukan di seluruh dunia di setiap penua kecuali di Antartika ya teman-teman Antartika itu tempatnya dingin sekali teman-teman Dan telah bertahan lama di hampir semua habitat dengan perkecualian kolonialisasi udara dan laut Sobat Dafa harus tahu hingga Februari 2016 sedikitnya ada 45.800 spesies dan 114 suku Laba-laba telah dicatat oleh para taksonomis ya teman-teman Laba-laba merupakan hewan pemangsa, karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal ya teman-teman Serem banget Mangsa utamanya adalah serangga teman-teman Hampir semua jenis Laba-laba dengan perkecualian sekitar 150 spesies dari suku Ulobaridae Dan Bolar Cainidai Dan Subardo Motatolei Mampu menginjeksikan bisa Atau ratun teman-teman Hmm serem sekali Laba-laba menginjeksikan bisanya melalui sepasang taring kepada musuh atau mangsanya teman-teman Jadi prosesnya digigit dulu ya Hehehe Meski demikian dari puluhan ribu spesies yang ada Hanya sekitar 200 spesies yang digigitannya dapat membahayakan manusia teman-teman Jadi teman-teman jangan main-main sama Laba-laba ya Walaupun tidak berbisa tapi dia sangat menakutkan Hehehe Sofadapa Tidak semua Laba-laba membuat jaring Untuk menangkap mangsa teman-teman ya Akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutra Itu loh benang yang bisa dipakai untuk kain Yakni layan serat protein yang tipis namun kuat dari kelenjar disebut spreneter Yang terletak di bagian belakang tubuhnya Serat sutra ini amat berguna untuk membantu pergerakan Laba-laba teman-teman Berayun dari tempat ke tempat yang lain Menjerat mangsa Membuat kantong telur Melindungi lubang petina Dan hati Kembali ke awal video tadi ya teman-teman Tidak kak Mau memberikan sedikit ciri-ciri Laba-laba yang berbisa ya Yang pertama adalah Laba-laba jaring corong Laba ini besar berwarna coklat yang menimbulkan ketakutan di Australia Selatan dan Timur Karena racun yang mereka miliki Dengan gigitan agresifnya Laba-laba ini bisa menyebabkan kematian teman-teman Salah satunya sebuah kasus yang ditemukan pada tahun 1920-an ya Yang kedua Laba-laba punggung merah Atau Redback Spader teman-teman Berasal dari Australia Laba-laba ini menyebar ke negara seperti Selandia Baru, Belgia, dan Jepang lewat ekspor anggur Redback Spader sering membangun sarang di daun atau tandan anggur Serta di lingkungan perkotahan teman-teman Meskipun tidak agresif Laba-laba petina akan menggigit jika merasa telurnya terancam Atau terjebak di bagian manusia Gigitannya bisa terjadi tanpa sengaja Dan mengakibatkan gejala seperti ngeri, keringat berlebih, getak jantung cepat Dan pembengkakan kelenjar getah bening teman-teman Serem sekali Itulah dua ciri dari ratusan ciri yang bisa kakak jelaskan teman-teman Karena waktunya singkat Kakak hanya bisa menjelaskan dua ciri-ciri tersebut ya Untuk sobat Dava jangan lupa like dan komen ya Untuk kakak Dava agar semangat memberikan konten terbaik untuk teman-teman semua Dadah